Hai, selamat datang di channel CinemaZiricab. Seperti biasa, kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya, silahkan subscribe channel ini, karena di sini bakal kita bahas alur dari film-film yang berkualitas, guys. Oh iya, tidak lupa mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah spoiler. Jadi, kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nantinya, bisa di-skip saja videonya. Masih bertemakan alien? Namun dalam episode kali ini, mimin pastikan kalian tidak asing lagi dengan alien satu ini. Ya, betul sekali alien yang akan kita bahas dalam episode kali ini adalah Venom. Sang anti-hero, musuh bebuliutan Spider-Man ini memiliki cerita yang menarik untuk kita bahas. Dalam film besutan Sony Pictures, Venom yang rilis pada tahun 2018 lalu ini, meskipun memiliki alur cerita yang berbeda jauh dari versi film Spider-Man yang rilis pada tahun 2003 silam, yang disebabkan karena hak cipta Spider-Man dipegang oleh Marvel dan Venom masih dipegang oleh pihak Sony, tetap saja menjadi tontonan yang menarik untuk kita bahas. Venom disutradarai oleh Ruben Fleischer dan diperankan oleh Tom Hardy, Michelle Williams, Chris Ahmed, dan beberapa bintang lainnya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Venom. Di awal film diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang membawa spesimen milik perusahaan Life Foundation, berusaha kembali ke bumi, dengan beberapa astronot di dalamnya. Saat masuk ke atmosfer bumi, terdengar kekacauan di dalam kabin pesawat dan mereka meminta bantuan. Kemudian terlihat pesawat milik perusahaan Life Foundation itu terpaksa melakukan pendaratan darurat di sebelah timur Malaysia. Kemudian terlihat banyak regu penyelamat menyusuri pesawat yang jatuh itu. Terlihat tim dari Life Foundation menurunkan beberapa tabung berisi sesuatu. Sementara itu di kantor pusat Life Foundation, sang pemimpin yang bernama Carlton Drake terlihat cemas. Dia menanyakan jumlah organisme yang berhasil ditemukan. Karyawannya mengatakan ada tiga yang berhasil ditemukan dan satu menghilang. Artinya Life Foundation mengambil empat sampel organisme dari luar angkasa. Dari layar terlihat salah satu astronot ada yang berhasil selamat. Kemudian terlihat satu petugas wanita menangani astronot itu dan membawanya memakai mobil ambulans. Di tengah perjalanan, sang astronot terbangun dan dari tangannya keluar semacam tentakel meraih petugas wanita itu. Dan dari tangan satunya meraih sang sopir ambulans yang mengakibatkan ambulans tersebut terbalik. Kemudian terlihat dari dalam ambulans keluar petugas wanita yang awalnya berjalan terpinjang-pinjang berangsur-angsur normal. Kemudian berpindah ke San Francisco, California. Di sebuah rumah, terdapat sepasang kekasih yang sedang memulai pagi mereka. Mereka berdua adalah Annie dan Eddie Brock. Annie terlihat sudah siap dengan setelan jas dan bersiap untuk berangkat kerja. Sedangkan Eddie terlihat baru saja bangun dari tidurnya. Annie pun berangkat untuk bekerja dan begitu pun Eddie. Terlihat Eddie berangkat dengan motornya. Eddie adalah seorang reporter televisi. Eddie seringkali membawakan berita mengenai kritik sosial, ketidakadilan di dalam masyarakat, kasus korupsi, dan sebagainya. Intinya, Eddie itu seorang wartawan yang berani mengungkapkan kebenaran walaupun beresiko. Sesampainya di kantor, Eddie disapa oleh temannya si resepsionis yang bernama Richard. Kemudian terlihat Eddie menemui atasannya. Di sana, sang atasan memerintahkan Eddie untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Carlton Drake yang ingin menyebarkan pesan bahwa roket miliknya aman. Dan kejadian kecelakaan baru-baru ini adalah sebuah anomali. Eddie terlihat tidak suka, karena menurut dia, Drake adalah seorang penipu. Menurut Eddie, dia yang sebagai reporter penyelidik tidak bisa berpura-pura baik apabila dia menemukan suatu kejanggalan. Namun atasan Eddie tetap memaksa Eddie untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Drake. Eddie pun terpaksa menyanggupinya. Malam harinya, Eddie terlihat makan malam dengan Anne. Eddie curhat, dia sebenarnya tidak ingin mewawancarai Drake. Namun karena tuntutan dari atasannya, dia akan berusaha sebaik mungkin. Ternyata Anne sendiri adalah seorang pengacara yang bekerja di firma hukum di bawah perusahaan Life Foundation milik Drake. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pulang. Skip-skip di malam hari, Eddie terbangun dari tidurnya. Saat gabut, dia melihat laptop milik Anne menyala. Di sana, dia menemukan sebuah email yang bersifat rahasia dari yayasan Life Foundation tempat Anne bekerja. Karena penasaran, Eddie pun membuka email tersebut. Di dalam email itu terdapat berkas rahasia yang menyebutkan klaim kematian tidak wajar Yayasan Life Foundation. Yang isinya adalah data banyaknya sukarelawan, warga miskin yang meninggal dunia menjadi kelinci percobaan di dalam Yayasan Life Foundation. Keesokan harinya, di dalam Yayasan Life Foundation terlihat Drake yang sedang berbicara di depan anak-anak sekolah yang melakukan karya wisata. Sesaat kemudian, dia pergi bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Kemudian, giliran Eddie melakukan wawancara eksklusif dengan Drake. Pada sesi awal, Eddie menanyakan hal-hal yang baik kepada Drake. Dan wawancara terlihat biasa saja. Lama-kelamaan, Eddie menanyakan hal sensitif tentang kematian para sukarelawan percobaan yang dilakukan oleh Life Foundation. Hal itu membuat Drake tidak nyaman dan terlihat marah. Drake menyuruh Satpam untuk mengusir Eddie dan mengancam Eddie. Eddie pun kembali ke kantornya. Di sana, atasan Eddie terlihat kecewa. Eddie tidak tahan kalau harus berpohong. Dia tidak tahan untuk mengungkapkan kebenaran. Namun hal itu berujung pada pemecatan dirinya. Ya, Eddie dipecat saat itu juga. Kemudian, Eddie mencoba menemui Anne. Saat keluar dari kantornya, terlihat Anne menenteng kardus yang berarti dirinya juga dipecat dari pekerjaan. Anne terlihat marah. Anne kecewa dengan Eddie karena Eddie yang keras kepala dan bertindak sesuka hati. Anne merasa dimanfaatkan. Anne pun meminta putus saat itu juga. Anne mengembalikan cincin tunangan mereka. Malam harinya terlihat rombongan iring-iringan mobil menuju arah Life Foundation. Rombongan itu ternyata membawa tiga kapsul yang berisi spesies organisme alien. Kemudian, di tempat lain, tampak petugas wanita di ambulans sebelumnya menuju keremunan. Memakan pelut hidup-hidup dan membuat keributan. Dia membunuh siapapun yang mengagunya. Kemudian, wanita itu mendekati seorang wanita tua dan terlihat tangannya menyentuh tubuh wanita tua itu dan membuat wanita tua itu bisa berdiri tegak dan mulai berjalan. 6 bulan kemudian, di dalam Laboratorium Life Foundation, mereka melakukan uji coba interaksi biologis organisme yang dibawa mereka dari luar angkasa. Organisme itu disebut simbiot. Dan terlihat simbiot itu berhasil bersimbiosis dengan kelinci. Drake yang melihatnya terlihat bergembira. Dia mengatakan simbiot bisa bertahan hidup di bumi dengan inang yang sesuai. Kemungkinan, manusia juga bisa bertahan hidup di luar angkasa apabila bersimbiosis dengan simbiot itu. Lalu, Drake memerintahkan untuk melakukan uji coba kepada manusia. Seorang ilmuwan bernama Dora terlihat ragu dan tidak ingin melakukan uji coba kepada manusia. Namun, Drake tetap memaksa akan melakukan uji coba kepada manusia. Di tempat lain, terlihat Eddie di sebuah bar menyesali nasibnya. Kemudian, dia memutuskan untuk pulang karena melihat Drake di televisi. Di perjalanan, Eddie menyapa Maria, seorang tunawisma di pinggir jalan. Eddie memberi Maria 20 dolar. Lalu, Eddie memasuki sebuah toko milik Nyonya Chen untuk membeli sesuatu. Di dalam toko saat memilih barang, Eddie melihat seseorang merampok Nyonya Chen. Dengan menodongkan senjata, Eddie yang kasihan hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa mampu berbuat apa-apa. Sesampainya di dalam rumah, Eddie terlihat mendapat berbagai macam surat tagihan. Lalu, Eddie mencoba menelpon mencari pekerjaan. Namun, tidak ada satupun yang menerima Eddie. Kemudian, Eddie mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi. Namun, tiba-tiba terdengar raungan gitar yang membuat Eddie kesal dan marah. Sungguh hari yang berat untuk Eddie. Berpindah ke laboratorium milik Life Foundation. Di sana, Drake memimpin melakukan percobaan menyatukan simbiot dengan manusia. Drake pun memasukkan seorang sukarelawan. Terlihat, pintu simbiot mulai terbuka dan keluarlah simbiot itu dari tabung. Perlahan-lahan mendekati sukarelawan yang tergurung di dalam ruangan lab. Masuklah simbiot itu dari dada si sukarelawan. Sejenak tak terjadi apa-apa. Namun, kemudian si sukarelawan merasakan kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya hancur dari dalam dan simbiot itu keluar dari tubuh sang sukarelawan yang telah tewas. Di lain hari, Eddie berbelanja seperti biasa. Dia terlihat berbicara dengan seseorang. Dia adalah Dora, salah satu ilmuwan anak buah Drake. Dia mengungkapkan membutuhkan bantuan Eddie untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Drake. Yaitu mengorbankan para sukarelawan untuk dijadikan kelinci percobaan. Dora dari awal tidak setuju dengan Drake yang semena-mena seperti itu. Namun, Eddie menolak untuk membantu karena Eddie tahu kalau Drake adalah orang yang sangat berbahaya. Sekejap saja dia bisa membuat hidup Eddie menjadi berantakan. Kemudian, Dora meninggalkan kartu namanya. Siapa tahu Eddie berubah pikiran. Kemudian, Eddie terlihat memperhatikan kediaman Anne, sang mantan kekasih dari jalan. Baru saja dia melihat ke arah rumah itu, Anne yang baru pulang dari suatu tempat menemui Eddie. Anne terlihat sudah mendapatkan pasangan baru, seorang dokter pedah. Di sini terlihat Eddie masih berharap Anne kembali. Tapi kelihatannya, Anne masih marah dengan apa yang telah Eddie perbuat sebelumnya. Kemudian, Eddie berjalan menyusuri jalanan sendirian dan terhenti di tepian jembatan. Sambil memandangi kantor pusat Life Foundation. Setelah merenung tentang apa yang telah menimpanya, lalu Eddie memutuskan untuk bersedia membantu Dora. Eddie kemudian menghubungi Dora. Dora mengajak Eddie memasuki kantor pusat Life Foundation untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Saat akan memasuki lab, tiba-tiba muncul seorang satpam. Dora kemudian mengatasi satpam itu dan Eddie memasuki lab sendirian. Di dalam lab, saat Eddie mengumpulkan barang bukti, Eddie menemukan salah seorang tunawisma yang biasa menyampainya di jalan, Maria. Lalu Eddie mencoba membuka pintu lab dengan memukulnya memakai alat yang ada. Pintu pun berhasil terbuka. Maria langsung loncat dan mencekik Eddie. Terlihat simbiot yang ada di dalam tubuh Maria berpindah ke tubuh Eddie. Kemudian karena alarm keamanan berbunyi, Eddie pun berlari untuk kabur. Benar saja, ternyata Eddie dikejar oleh beberapa petugas Life Foundation. Terlihat Eddie memiliki kekuatan tidak seperti biasanya. Dengan mudah, dia bisa menghindari kejaran para petugas. Eddie terlihat mampu menjebol pagar pembatas dan berlari menuju hutan belantara. Tak sampai di situ saja, petugas masih mengejarnya sampai di dalam hutan dan mereka pun kehilangan jejak Eddie. Mereka tidak tahu kalau ternyata Eddie bersembunyi di atas pohon. Sesampainya di rumah, Eddie terlihat sangat kehausan dan kelaparan. Dia memakan apapun yang ada sampai sisa-sisa makanan di tempat sampah pun dia makan. Kemudian saat di kamar mandi dan melihat cermin, terlihat di cermin wajah Eddie berubah. Dan terdengar suara dari dalam tubuhnya memanggil namanya. Eddie pun terloncat dan pingsan. Sementara itu di dalam Life Foundation, Drake terlihat marah salah satu simbiotnya hilang di curi orang. Kemudian salah satu ilmuwan miliknya menunjukkan ada sukarelawan yang mampu bertahan dengan salah satu simbiot di dalam tubuhnya. Drake terlihat sedikit senang, namun Drake tetap memerintahkan anak buahnya untuk mencari simbiotnya yang hilang. Kembali lagi ke Eddie. Saat dia siuman, dia melihat ruangan miliknya sudah berantakan. Di tempat lain, di suatu bandara terlihat nenek tua yang telah dimasuki simbiot sebelumnya mengincar seorang anak kecil. Kembali lagi ke Eddie. Siang harinya, dia menemui Anne yang sedang makan siang di sebuah restoran untuk memperlihatkan barang bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Di situ Eddie bertingkah aneh. Dengan memakan makanan milik orang lain dan mencepurkan dirinya ke kolam yang berisi lobster dan terus saja memakan lobster yang ada di situ. Dan Lewis, pacar Annie yang seorang dokter, kemudian membawa Eddie ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit, Eddie dibaringkan di dalam alat MRI untuk dicek. Saat Lewis mencoba menyalakan mesin MRI, terlihat Eddie dan simbiotnya kesakitan. Lewis pun mematikan mesin MRI-nya. Sementara itu di dalam Live Foundation, Drake yang kesal karena inang dari simbiot miliknya terlihat melemah, kemudian didatangi anak buahnya yang sudah menangkap Dora dan mengetahui Dora terlibat penerobosan lab beberapa hari yang lalu. Drake kemudian menginterogasi Dora dan memaksa Dora mengatakan kalau Eddie lah yang mengambil simbiot milik Drake. Setelah itu, dia terlihat membuka tabung berisi simbiot dan simbiot itu langsung memasuki tubuh Dora. Eddie yang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara dari dalam tubuhnya untuk berhati-hati. Saat Eddie membuka pintu, benar saja masuklah para pasukan anak buah Drake meminta simbiot mereka kembali. Tadi sangka, Eddie mampu melombohkan mereka dengan mudah dengan kekuatan simbiot di dalam tubuhnya. Bahkan Eddie mampu melompat dan berkelantungan berkat simbiot di dalam tubuhnya. Drake yang melihat video pengejaran sangat kagum dengan apa yang dilakukan Eddie. Menurut Drake, Eddie telah mencapai simbiosis dengan simbiotnya. Eddie kemudian kabur menggunakan motornya. Terjadi kejar-kejarannya yang cukup seru di jalanan. Dengan kekuatan simbiot di dalam tubuhnya, Eddie mampu menghindari segala serangan anak buah Life Foundation. Singkat cerita, di saat Eddie lengah, dia tertabrak anak buah Drake dari samping. Terlihat Eddie yang terluka dan kakinya patah. Kemudian muncul simbiot dari dalam tubuh Eddie. Seketika, segala luka dan patah tulang di dalam tubuh Eddie pun sembuh, kembali seperti semula. Terlihat wujud asli simbiot di dalam tubuh Eddie. Simbiot itu menggigit kepala salah satu anak buah Drake. Lalu kabur dan menghindari kejaran polisi dan terjun ke laut. Eddie berhasil lolos. Di dalam persembunyian, Eddie berbicara dengan simbiot di tubuhnya. Simbiot itu bernama Venom. Venom mengatakan para simbiot akan mencari inangnya sendiri dan Venom memilih Eddie untuk menjadi inangnya. Venom mengatakan kalau dia ingin menjemput bangsanya menggunakan roket milik Drake yang akan diluncurkan lagi, lalu mereka akan menguasai bumi. Kemudian terlihat seorang anak yang telah dimasuki simbiot tadi sudah sampai di bandara San Francisco. Di dalam laboratorium Life Foundation terlihat Dora dan simbiot yang keluar dari tubuhnya sama-sama mati. Drake yang melihatnya terlihat kesal karena salah satu simbiot miliknya mati. Di tempat lain, Eddie mencoba memasuki kantor berita tempat dia bekerja sebelumnya. Richard sebagai resepsionis terlihat tidak bisa membiarkan Eddie masuk dengan alasan keamanan. Di luar gedung, Venom menawarkan bantuan. Eddie memasuki gedung dengan memanjat gedung tersebut hingga sampai ke puncak. Di puncak gedung ada sebuah pesawat melewati mereka. Venom terlihat kesakitan karena tak tahan dengan suaranya. Eddie pun jatuh, namun Venom mampu menahan Eddie untuk tidak jatuh sampai ke bawah. Venom pun memasuki sebuah ruangan yaitu ruangan atasan Eddie. Di situ, Eddie meninggalkan barang bukti kejahatan Drake. Eddie ingin atasannya mempublis barang bukti tersebut. Saat keluar dari gedung, terlihat banyak polisi yang menghadang Eddie. Eddie sempat memberingatkan mereka, lalu muncullah Venom dari dalam tubuhnya. Memporak-porandakan para petugas itu dengan mudah. Saat Venom mencoba memakan salah satu polisi, Anne melihatnya. Eddie mencoba memberikan penjelasan, lalu Anne membawa Eddie ke rumah sakit. Terdengar Venom menyukai Anne, jadi dia mau saja diajak ke rumah sakit. Di dalam mobil, Venom mengatakan kepada Eddie bahwa kelemahannya adalah gelombang suara yang keras dan api. Berpindah ke laboratorium Life Foundation, Drake melihat seorang anak kecil berkeliaran di dalam laboratoriumnya. Saat ditanyai, terlihat anak itu langsung mencekik leher Drake. Di situ terlihat simbiot berpindah dari tubuh anak kecil itu ke dalam tubuh Drake. Di rumah sakit, Dan Lewis mengatakan kepada Eddie bahwa organ dalam tubuh Eddie semakin rusak. Namun di dalam tubuh Eddie, Venom mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan Eddie. Venom yang kesal kemudian mencekik leher Dan Lewis. Anne yang melihat kejadian itu seketika menyalakan mesin MRI. Kemudian membuat Venom kecakitan dan keluar dari dalam tubuh Eddie. Eddie didarik keluar ruangan dan akhirnya Eddie bisa terbebas dari Venom. Eddie kemudian meninggalkan ruangan itu. Di saat Anne dan Dan Lewis berdepan dengan apa yang terjadi, terlihat Venom menyelinap keluar melalui lubang udara. Anne kemudian menyadari Venom telah pergi. Di tempat lain terlihat Venom memasuki tubuh seekor anjing. Saat Eddie mencoba keluar dari rumah sakit, dia dihadang oleh pasukan milik Drake yang dengan mudah menangkapnya yang lemah tanpa ada Venom di dalam tubuhnya. Di dalam Counter Life Foundation, Drake menginterogasi Eddie. Menanyakan di mana Venom? Eddie pun menolak untuk menjawabnya. Drake yang kehilangan kesabaran kembali mengulang pertanyaannya dengan menampakkan wajah simbiot di dalam tubuhnya. Simbiot itu bernama Riot. Menyadari bahwa Eddie sudah tidak berharga lagi, Drake memerintahkan pasukannya untuk membunuh Eddie. Pasukannya kemudian membawa Eddie ke dalam hutan. Sementara itu di dalam laboratorium, Riot memerintahkan Drake untuk segera meluncurkan roket miliknya guna menjemput jutaan bangsanya ke bumi untuk menguasai bumi. Di dalam hutan, Eddie yang hampir dibunuh pasukan Drake tiba-tiba diselamatkan oleh sosok asing. Ternyata sosok itu adalah Venom yang masuk di dalam tubuh Anne. Mereka kemudian berciuman dan Venom pun berpindah dari dalam tubuh Anne kembali ke tubuh Eddie. Venom memerintahkan Eddie untuk mencegah Riot karena Riot bersifat seorang pemimpin yang akan memanggil pasukan simbiotnya dari luar angkasa menuju bumi. Di dalam Life Foundation, Drake memerintahkan anak buahnya untuk segera meluncurkan roket miliknya. Sementara itu Eddie dan Venom yang ada di dalam tubuhnya berjalan kembali ke kantor Yaisan Life Foundation untuk menghentikan Riot. Eddie sempat berheran karena Venom juga awalnya ingin menguasai bumi. Lalu Venom berubah pikiran setelah bertemu Eddie. Dia mulai menyukai Eddie. Venom juga menceritakan kalau di dalam bangsa simbiotnya Venom termasuk pecundang. Dan Venom tidak ingin ada simbiot lain menguasai bumi. Venom menginginkan hanya dia satu-satunya simbiot yang ada di bumi. Di dalam Life Foundation, Drake memaksa bawahnya untuk segera meluncurkan roket miliknya. Menyadari salah satu anak buahnya mencoba menggagalkan peluncuran roket, Drake kemudian berubah menjadi Riot dan membunuh orang itu. Seketika semua orang ketakutan dan kabur. Namun peluncuran roket sudah terlanjur dimulai. Di luar gedung, Venom menyadari kekuatannya tidak sekuat Riot. Tetapi dia tetap berusaha menghentikan Riot. Saat hampir mendekati roket, Riot menghadang Venom dan terjadi pertarungan di sana. Terlihat Venom kewalahan menghadapi Riot yang mampu memunculkan berbagai senjata dari dalam tubuhnya. Di dalam pertarungan, Riot yang terlalu kuat memasuki tubuh Eddie dan menguasai Venom. Mereka bersatu di bawah kendali Riot. Riot terlihat semakin kuat. Saat Riot akan memasuki pesawat, terdengar pedengungan suara memekahkan telinga. Riot pun kesakitan dan Venom bisa terbebas dari terjeratan Riot. Ternyata itu adalah berkat Anne yang membunyikan suara itu dari ruang kontrol. Terlihat Eddie dan Drake terbebas dari simbiot masing-masing dan berkelahi, Eddie sempat menendang Drake dan terjatuh. Namun dugaan Eddie salah. Riot yang bersatu dengan Drake menusuk Eddie dari belakang. Eddie pun sekarat. Riot pun kemudian bergegas memasuki pesawat yang segera luncur. Saat sekarat, muncul Venom dari lubang angin dan masuk ke dalam tubuh Eddie. Venom pun bangkit dan mengejar Riot. Kemudian Venom merobek tangki bahan bakar roket dan seketika roket itu meledak menewaskan Riot di dalamnya. Venom yang tak tahan dengan api sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Eddie. Eddie kemudian terjatuh di laut dan dengan bentuk normal tanpa Venom. Pada hari berikutnya terlihat Eddie berbincang dengan Anne. Mereka membicarakan pekerjaan masing-masing dan Venom. Kemudian terdengar suara Venom dari dalam tubuh Eddie. Venom belum mati guys. Di perjalanan Eddie berbicara dengan Venom agar tidak sembarangan memakan orang. Venom dilarang memakan orang baik. Kemudian Eddie memasuki toko Nyonya Chen dan membeli beberapa makanan untuk Venom. Di sana terlihat seorang pria merambok Nyonya Chen dan menodongkan senjata kepadanya. Kemudian Venom mendadangi orang itu dan memakan orang itu guys. Kemudian di bonus scene terakhir terlihat Eddie memasuki penjara San Quentin menemui seseorang untuk diwawancarai. Para petugas memanggil orang itu Red atau Merah. Saat Eddie mendekati orang itu, orang itu berkata jika dia sudah bebas nanti akan ada pembantayan atau Carnage. Dan berakhirlah film Venom ini guys. Buat yang belum paham bahwa Drake membawa 4 simbiot dari luar angkasa. Satu Venom, kemudian Riot, lalu satunya mati saat keluar dari tubuh Dora. Dan terakhir masih ada satu lagi. Bagi para penggemar komik Spider-Man, pasti tidak asing lagi dengan nama Carnage. Semoga kalian suka dengan alur film yang kami bawakan kali ini. Jangan lupa follow media sosial Cinemaze Recap. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten berikutnya guys. Bye. Bye. Bye.